hai oke Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang untuk hari ini kita akan belajar tentang lab di v-line ya dari lab di v-line nya lab di v-line nya seperti apa tadi video sebelumnya adalah kita belajar tentang dasar v-line secara umum nanti juga ada nanti kita bahas secara detail teori tentang v-line untuk hari ini kita akan fokus di lab di v-line nya ya jadi lab di v-line oke untuk lab nya saya menggunakan emulated virtual environment atau evng ya saya membuat ini menggunakan ini saya masuk dulu saya masuk dulu ya saya masuk dulu kemudian pakai html konsul pakai html konsul ya di sini kalau yang belum familiar dengan evng nanti insyaallah saya buatkan tutorial videonya ya bagaimana kita membuat virtual lab menggunakan evng ya gimana ini baru pertama kali saya terapkan kami terapkan untuk pembacaan secara online dm oke di sini kita buat dulu topologi ya kita buat dulu topologi nah sebenarnya saya udah buat topologi seperti ini saya open ya saya udah buat topologi jadi di sini topologinya sederhana dulu biar kita paham tentang implementasi v-line jadi misalkan ini kita punya tadi sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya itu adalah dalam penerapan v-line itu adalah kita main di layer 2 jadi main di layer 2 layer 2 itu adalah ranahnya switch ya ranahnya switch nah di sini posisinya kita nanti fokusnya menggunakan mikrotik ya kita menggunakan mikrotik nah untuk mikrotik di sini nanti kita buat ya downgrade menjadi di layer 2 ya downgrade di layer 2 berarti dengan kita nanti memanfaatkan bridge ya kita bridging ya jadi nanti gambaran secara umumnya seperti ini kita istilahkan kita punya dua lantai disini kita punya dua lantai kita punya dua divisi ya disini kita punya dua divisi kita punya lantai 1 mikrotik 1 kemudian kita punya eh lantai 2 mikrotik 2 kemudian Hai divisi 2 divisi 1 kemudian satunya adalah visi 2 visi ee visi divisi 2 visi 1 divisi 2 visi 2 kita seperti itu kemudian ini yang terhubung ke ke internet adalah dan selain ini sudah ada ada informasinya ya seperti itu posisinya saat ini ketika kita menggunakan kita menggunakan apa namanya fng itu kita tidak bisa menggunakan win-win box untuk konfigurasi kita nanti full menggunakan command line kita nanti menggunakan command line kemudian sebelum masuk di apa namanya sebelum masuk di labnya ini saya jelaskan dulu sedikit untuk konfigurasi fill-in di dalam mikrotik itu nanti ada dua dua apa namanya ada dua cara kita bisa menggunakan bridge ataukah kita bisa menggunakan fill-in yang yang apa namanya mikrotik yang dia support dengan chipset switch jadi seperti ini kita bisa menggunakan mikrotik yang support dengan ini jadi mikrotik yang dia ada ininya disini ada switch kemudian disini ada switch chipnya ya ada switch chipnya kemudian disini ada beberapa pod yang connect ke switch chip switch chip ini kita nanti bisa menggunakan bisa konfigurasi fill-in disini kita bisa konfigurasi fill-in di switch chipnya disini ya dan ada beberapa mikrotik yang dia yang dia tidak punya switch chip jadi disini switch chipnya itu kosong nah bagaimana kita menerapkan fill-in kita bisa menggunakan menu di bridge disini di bridge disini ada fill-in kita nanti bisa konfigurasi di fill-in disini ya kita bisa konfigurasi di di fill-innya disini ya fill-innya disini kita bisa konfigurasi nah nanti tergantung kebutuhan sebenarnya anda pengen kalau ada switch chips ada switch chips lebih baik menggunakan switch chips itu karena dia sudah sudah main memang di layar dua di layar duanya jadi kalau memang tidak ada switch chipnya ya mau nggak mau kita harus memanfaatkan fill-in di bridge-innya seperti itu ya di bridge-innya oke kemudian disini ya topologinya seperti ini sangat mudah ini untuk membuat topologi ya ini langsung saja biar tidak terlalu lama oke kemudian disini nanti saya konfigurasi yang komputer apa namanya komputer yang disini ya apa namanya ini tadi sudah saya konfigurasi saya saya jalankan dulu ya saya jalankan dulu ini juga saya jalankan semua saya jalankan ya jalankan ya jalankan ya jalankan oke nanti untuk divisi 1 ya divisi 1 nanti saya akan menggunakan IP 10 4 5 1 0 624 untuk networknya kemudian yang divisi 2 nanti pakai IP 1 eh 10 4 5 2 0 624 untuk networknya biar lebih mudah untuk mengingatnya oke kemudian disini saya masuk dulu ya admin biasanya ini akan ngembak seperti ini ini saya close saja dulu saya masuk lagi saya masuk lagi ini biasanya sudah lancar ya lancar disini sistem reset saya reset ini konfigur yes ya yes kemudian yang disini yang disini juga sama saya jalankan dulu admin eh admin kalau kompak close dulu masuk lagi ya interface ya interface sistem sistem reset konfigur yes oke ya reset ini sudah admin masuk lagi masuk lagi lagi masuk lagi ini mikrotik 2 admin masuk lagi ke mikrotik 1 lancar 1 lancar 1 ini nanti kalau pertama kali gunakan ini kan tadi kenapa saya reset konfigur karena posisinya tadi sudah saya konfigurasi oke jadi seperti ini pertama kali kita punya punya 3 interface ya kita punya 3 interface interface ini kita harus buatkan dulu yang namanya bridge kita harus buat bridge dulu nanti akan saya saya apa namanya akan saya saya contohkan gimana konfigurasi menggunakan menggunakan command line dan bagaimana konfigurasi menggunakan winbox biar nanti ketika menggunakan command line gak akan masalah walaupun kita harus pakai terminal atau kan nanti pakai winbox ya gitu ya oke berarti posisinya kita harus kita cek dulu kita cek dulu seperti ini tadi kalau kita pakai winbox kita cek dulu di switchenya disini ada gak ya di switchenya disini dia punya gak disini untuk mengecek switch ya misalkan ini saya masuk mikrotik satu dulu untuk mengecek switch anda bisa masuk ke interface ethernet switch disini ada gak disini gak ada ya disini gak ada disini gak ada switchenya berarti posisinya mikrotik yang ada di virtual lab ini posisinya dia tidak ada switch chipnya kalau kita lihat yang ini misalkan kita cek ini di terminal interface ethernet switch disini ada switch saya print dia muncul dia punya 2 switch chips tapi kalau yang di virtual environment yang saya buat ini posisinya dia tidak ada switch chipnya jadi dia tidak ada switch chipnya berarti mau gak mau kita harus menggunakan bridge ya mau gak mau kita harus menggunakan bridge oke berarti langkah pertamanya adalah kita harus membuat bridge dulu ya kita harus membuat bridge jadi apa maksudnya bridge maksudnya bridge sorry apa maksudnya bridge disini adalah apa maksudnya bridge jadi gini posisinya switch itu kan dia hanya sambungan berbeda dengan router router itu kan setiap interface itu ada independen sendiri-sendiri ya dia sendiri-sendiri nah disini ketika kita mau konfigurasi vln maka mau gak mau si interface itu harus kita gabung jadi satu untuk menggabungkan semua interface ini kita harus membutuhkan yang namanya interface bridge ya kita harus membuat bridge jadi di mikrotik 1 disini kita buatkan bridge dulu ya jadi interface interface bridge ya maksudnya di bridge kemudian add kita nambahkan bridge-nya nama bridge-nya apa name ya namanya apa terserah ya disini saya buatkan misalkan bridge-vlan bridge-vlan ya bridge-vlan namanya namanya dah bridge-vlan oke bridge-vlan interface bridge-vlan bridge-vlan dah ketika sudah sudah menambahkan bridge-vlan ya bridge-vlan sudah sudah menambahkan bridge maka kita harus memasukkan interface-interface ini menjadi anggota di dalam bridge berarti kan ada kita punya ether 1 ada ether 2 ada ether 3 berarti kan ether 1 itu nanti sebagai backbone ke mikrotik lantai 2 berarti ether 1 nanti fungsinya adalah ini sebagai trunk port trunk port berarti ether 1 nanti bisa dilewati oleh vlan id divisi 1 sama vlan id divisi 2 kalau yang ether 2 itu adalah access port ether 3 itu juga access port nah disini divisi 1 misalkan kita pakai vlan id 20 20 divisi 2 kita pakai vlan id 30 10 ini 20 ini 30 misalkan gitu ya 20 30 seperti biar sinkron dengan yang tadi yang di sebelumnya video sebelumnya jadi mau dikasih 100 sini 200 juga gak apa-apa tapi ini biar sinkron dengan video yang sebelumnya disini 20 disini 30 misalkan gitu ya nah disini berarti kita harus menambahkan dulu menambahkan informasi ini menambahkan jadi disini kita tambahkan berarti saya masuk biar tidak begitu repot saya masuk ke bridge interface bridge saya masuk ke port berarti disini berarti posisi posisi apa kursor saya itu berada di interface bridge port berarti saya bisa nambahkan add add bridge nya apa ya bridge bridge villain bridge kemudian ethernet nya apa interface ya ntar ntar apa ntar interface ya interface ya interface ya add bridge bridge vline interface interface ether1 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 sebagai apa namanya ether1 itu sebagai trunk port ya kalau trunk port disini nanti kita kasih informasinya adalah informasi informasi pvid nya ini pvid ini pvid pvid nya sama dengan satu ataukah pvid nya tidak usah dikasih informasi juga tidak apa jadi jadi setiap dia sebagai trunk port atau sebagai port yang dia nanti untuk lewat beberapa villain maka nanti dia pvid di dalam anggota bridge itu harus satu oke saya kasih pvid satu enter kemudian add bridge 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 vline interface kita masukkan interface ether2 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 itu nanti dia sebagai yang dia mengarah ke ini ke divisi 1 divisi 1 tadi id filahnya 20 berarti disini saya kasih pvid nya adalah pvid nya adalah 20 sorry pvid 20 ether2 karena ether2 mengarah ke divisi 1 ya nanti kemudian kita tambahkan lagi untuk yang ke ether3 untuk yang ke ether3 ether3 itu adalah yang ke divisi 2 yang dia id filahnya 30 ya enter dah ya kemudian baru nanti kita konfigurasi juga di di kita keluar dulu disini kita masuk ke vline vline enter disini kita tambahkan add add bridge kita tambahkan add bridge add bridge bridge nya apa add bridge kemudian tag nya apa tag disini nanti yang di tag itu adalah interface yang dia sebagai trangpot berarti tag ether1 ether1 nya kan sebagai trangpot trangpot jadi ketika dia liwat ether1 maka dia akan ditandai dari ether berapa untag disini untag itu ada ether2 misalkan ya ether2 kemudian vline id nya 20 jadi contohnya ini maksudnya informasi ini adalah jadi nanti ketika dari bridge ini dari bridge vline ini nanti ada data yang dia menuju ke ether1 yang dia nanti asal datanya dari ether2 itu nanti dia ketika dia meninggalkan ether2 vline nya itu akan dibuang tetapi kalau dia lewat ether1 ketika ada vline 20 tetap dia akan di take vline nya itu tidak akan dibuang jadi seperti itu jadi yang di take itu adalah ethernet yang dia sebagai trangpot yang dia sebagai trangpot kalau ini di untag itu adalah posisinya ketika dia mau ke end device berarti ketika dia mau keluar ke ether2 maka take vline 20 itu akan dibuang ya itu posisinya vline 20 itu akan dibuang ya posisinya seperti itu kemudian kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi posisinya ini ether3 ether3 kemudian disini 30 ya 30 ya enter dah kemudian kalau sudah ini berarti nanti kita set kita set vline filtering kita set kita keluar dulu ini kita set vline filtering yes ya jadi kalau vline filtering ini tidak di kita yes maka nanti dia tetap satu broadcast jadi satu broadcast jadi vline filtering itu harus kita yes biar antara antara vline satu dengan vline apa menemunya vline id 20 dan 30 memang dia secara segmennya sudah bisa ya ini kita set yes enter kemudian bridge ya number nya sorry ini saya main gini aja yes kemungkinan filtering bridge bridge number number ini number vline jadi yang kita vline featuring ada bridge nya set vline featuring number bridge vline enter untuk mikrotik 2 itu juga prosesnya sama ya yang sama posisinya seperti ini nah ether 2 ether 3 posisinya berarti saya buatkan dulu bridge saya masuk ke interface bridge kita masuk bridge dulu add bridge add name bridge vline gitu ya name vline add name bridge vline udah kemudian kita masuk pod kemudian kita kita tambahkan add bridge bridge vline interface interface ethernet 1 ethernet 1 pv id nya 1 kemudian add bridge bridge 20 vline interface interface ether 2 pv id nya adalah 22 kemudian buat lagi ether 3 pv id nya 30 ya 30 kemudian kemudian baru kita masuk ke vline id masuk ke vline berarti kita tambahkan add add bridge add bridge kemudian yang ditak adalah yang ditak ada interface trunk nya adalah ether 1 ether 1 philans id nya philans sb nya adalah yang antak yang antak hanya apa antak antak antaknya ethernet 2 ethernet 2 adalah 20 ya kemudian ini ethernet 3 30 30 30 kemudian jangan lupa di filan filtering set filan sorry filan filan yes breed number number bridge dah kita coba su print bridge print ya semua masuk ke sorry masuk ke pods ya pod print udah ya posisi ether1 ether1 ether2 ether3 bridge 20 30 kemudian antaknya dah ini dah betul dah oke oke posisinya posisinya kita tinggal konfigurasi untuk ip komputernya ya ip komputernya kita set disini ya show show ip kita lihat dulu ipnya ada gak hmm oke kan tadi udah matikin kita ip kita kasih ip ip sebentar ini saya ini konfigurasi yang ini dulu ya di satu ini divisi 1 ini adalah PC divisi 1 saya show ip ya so ip belum ada ipnya saya kasih ip ip 10 4 5 1 1 slash 24 ya oke dah dah bes yang divisi 2 saya kasih ip 2 gitu ya yang divisi 2 disini ip 10 4 5 1 2 slash 24 ya ha oke coba kita ping 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 192 192 192 10 4 5 1 1 ya udah bisa komunikasi ke bawah kemudian saya konfigurasi yang ini divisi 2 coba saya konfigurasi dia satu network dengan ini ya coba ini saya konfigurasi satu network jadi disini ya saya konfigurasi ip 10 4 5 1 3 slash 24 ya kalau tanpa penerapan vlan kalau dia hanya di bridge saja seharusnya dia bisa ini kalau benar berarti dia tidak bisa ngeping ke satu ping 192 16 192 entah 10 4 5 1 1 nah posisinya dia sorry nih ya posisinya dia tidak bisa komunikasi dengan ini saya set satu network dengan ini posisinya dia tidak bisa komunikasi dengan ini walaupun dia satu network dia dalam satu switch yang sama frequency yang save oke oke kemudian ini saya ganti untuk ip nya saya ganti untuk ip nya sekarang saya ganti untuk ip nya saya ganti untuk ip nya pakai network 2 2 ip-nya 1 kemudian yang yang kedua juga sama saya ganti disini saya set ip-nya 10 45 10 45 2 2 slash 24 ya ini saya ping ke 21 tarea shopping 10 45 21 berarti posisinya seperti ini ini walaupun ini dalam satu switch nanti dikasih satu ip yang sama network yang sama komputer 2 ini tidak bisa komunikasi ini dengan ini hanya bisa komunikasi karena ini satu network satu apa segmen satu segmen id id villain 30 oke seperti itu kemudian saya jelaskan untuk konfigurasi untuk menggunakan windbox-nya oke ya kalau untuk menggunakan windbox seperti ini saya jelaskan kalau untuk yang menggunakan windbox sebenarnya tadi seperti ini ya langkahnya secara detailnya tadi masuk di bridge kita buat dulu bridge-nya kita buat dulu bridge-nya bridge-nya adalah tadi bridge-nya adalah namanya adalah oh apa bridge-nya adalah bridge 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 villain kemudian di villain disini jangan lupa villain filtering itu diaktifkan ya villain filtering diaktifkan apply oke tadi kan kita set villain filtering kemudian di pods ya di pods kita tambahkan ya misalkan di tadi ether1 adalah sebagai trunk pod tadi di ether1 ya trunk pod di villainnya itu dikasih 1 kemudian di ok kemudian kita tambahkan lah else ya ditambahkan lagi tadi ini ya kita nge-set ini ether1 ini ya interface-nya ether1 bridge-nya adalah villain ya bridge villain oke kemudian kita tambahkan ether2 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 itu menuju ke bridge sama tapi villainnya adalah ether2 tadi adalah posisinya ini ether2 itu menuju ke divisi 1 divisi 1 adalah id villainnya 20 id villainnya 20 berarti berarti posisinya itu adalah disini saya kasih 20 20 oke kemudian kita tambahkan lagi ether3 ether3 disini villainnya adalah 30 karena ether3 tadi menuju ke divisi 2 ya apply oke dah baru kita oke baru kita main di villain ya di villain itu kita tambahkan disini adalah bridge-nya adalah bridge villain ya bridge-v-line kemudian id-nya berapa id-nya adalah 20 ya misalkan yang di tag itu adalah trangpot-nya trangpot berarti adalah jalur utama antara switch to switch ini adalah ether1 kenapa ether1 karena disini tadi yang menghubungkan dari switch lantai 1 dan lantai 2 adalah ether1 maka disini adalah ether1 kemudian yang di untake itu adalah ether2 kenapa ether2 karena villain 20 itu tadi mengalirnya di ether2 udah ya apply oke kemudian kita tambah lagi sama villain id-nya 30 kemudian yang di take itu adalah ether1 yang di untake itu adalah ether3 kenapa ether3 karena id 30 itu nanti berada di ether3 apply oke nah seperti itu saja prosesnya ketika menggunakan apa namanya kita menggunakan windbox oke seperti itu untuk praktikum untuk lab hari ini cukup sederhana ya nanti bisa kita impa mentahkan lebih jauh ya terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat